Oke, partai pertama di match kedua ya Eh, list hero-hero yang kayaknya tidak kita dunggal dipik oleh tim Yusi ya Pake-pake jilong dong, pake jilong dong Jilong dong, jilong 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 dong, hero-hero season 1 Parsa kah? Oke, Parsa Ada Esme, ada Popol, dan Parsa ya Kita tunggu, kita tunggu Halo, selamat malam, lagi seris nonton GP nih, bosku Halo, Adrian, selamat malam, thank you udah mampir ya Yuk, bantu like, bantu share-nya ya Di 300 like, kita akan giveaway skin epic guys Oke, lanjutnya langsung defense dari tim Jaru Super ya Tapi masih ada Bruno yang free dari tim Yusi ya Iri bilang bos, apakah pake hero andalannya Di sini Bruno Oke, jauh head yang di-ban He is picking Silvana Belum ada tank dari tim Jaru Super ya Belum ada tank Tes Bang Hadi kok gak kedengaran suaranya Coba cek lagi Bang Hadi Kok ada yang gak dengar ya Halo, halo, halo Oke, itu gue dengar sih, gue dengar Oke, Cloud Deka Wow, Leslie Apakah 2 mm dipake tanpa adanya tank kembali di match kedua ini? Oh, Aldos Oke, lagi-lagi no tank Dari tim Yusi tidak memakai tanker guys ya Ada Muhammad Aldos disini Baung, Muhammad Aldos Oke 2 match tanpa adanya tank ya Nah, kedengaran cuma kayak robot Mungkin masih gangguan sinyal ya Ayo teman-teman, kita seramekan ya Jangan lupa tanda selonotify Bisa jadi Bang Bisa jadi Leslie akan jadi offliner Hyper Aldos Ataukah Hyper Leslie ditemenin 2 magi ya Oke Sama-sama no tank disini ya Apakah Chony akan jadi tank Dan Esmeralda yang akan jadi tank Di tim Jaru Super Oke, jangan ribut di komentar guys Ayo langsung fokus kembali ke match kita malam ini guys ya Semoga Jaru Super bisa memberikan perlawanan terbaiknya untuk malam ini ya Dari lagi-lagi tim Yusi tanpa menggunakan tanker Dengan adanya Leslie disini Dan Luoyi Alice Oh Berarti Chony lebih kena tank Berarti bisa dipastikan Leslie ini seorang offliner Ataukah Alice yang jadi offliner Bisa juga sih Alice 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 dan Leslie Dijakan trainer dari tim Yusi Berarti Aldos Hyper gitu ya Iya, Aldos Hyper Oke Salam buat Om Diki Anaknya suruh Bobo dulu Malah nonton ML Oke Santai-santai Ayo Tenang Kita dukung kedua tim mana Pendukung dari Yusi Komen-komen dong Hati-hati Oke Oke, dari kedua tim bergerak Gak ada masalah jaringan sejauh ini ya Oke Aman terkendali Leslie-nya di midbang Berarti ini Hyper Leslie udah terlihat disini Sedangkan dari Jaru Super Apakah Hyper SM? Sepertinya Hyper SM? Karena sini popolnya cukup Di arah top lane Silvana Akan berduel dengan Alice disini ya Di arah bot lane Leomord Dengan Aldos ya Habis ini di partai kedua Taka Junior Versus Genteng Cerut ya Siap-siap Gak ada tank sama sekali Hanya seorang Fighter Chou Yang mungkin-kemungkinan Akan jadi tankernya Dan dari Tim Jarum sendiri Sama sekali Gak ada tank murni Lesley juga Bukan kaleng-kaleng guys Dengan critical yang dia punya ya Sekali jedor Melayang guys Hati-hati Oke Masih bersaing gold Di kedua tim ya Hyper SM Mencoba Coba connect disini Nice Hanya sedikit mengganggu Apakah terlalu buru-buru Oke Lebih memilih untuk mundur Tapi lihat di arah botnya Dan Perseblood kah terjadi Masih bisa survive Masih bisa survive Oke Solo farming dari seorang Lesley Cukup kuat Tanpa adanya retry ya Akan sedikit unik Grafik dari kedua tim Untuk match kedua ini Oke Minta pause Dari Silvana ya Jarum super Jarum super Oke Apakah ada masalah sinyal Hampir saja Alter Biko Ayo teman-teman Yang baru mampir Jangan lupa bantu like Bantu share Tanda seru notifize Pasi Nick Atau ID Mobil legend kalian Karena apa Di 300 like Kita akan Give away Skin epic Jangan lupa Tapi Tapi lihat Lesley nya Lesley nya digengka Sepertinya langsung digengking Masih ada purify Menyelamatkan Tapi gak bisa kemana-mana First blood dari Esmeralda Cukup baik Apakah disini Yusi hanya sekedar bermain-main Karena dia tahu Saya pasti lolos ke babak 8 besar Ya ini mah buat seru-serun aja Katanya Kita lihat Oke Esme nya coba Mencari celah disini X1 Kosong First blood diambil oleh tim Jarum super Tapi lihat Flicker yang cukup baik Dari seorang Popol ya Menyelamatkan diri Dari ulti Seorang Chow Oke Esme nya terpik off disini Oleh Alice ya Nice Ulti dari seorang Chow Connect Wow Kayaknya udah mulai panas nih Udah mulai panas nih Chow nya berani sekali Tinggal satu hit lagi Padahal Masih digocek-gocek 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 Nice Nice Permainan cukup baik Dari Yusi ya Penampilannya cukup baik Di arah top lane juga Gak bisa ngapa-ngapain Seperti Aldous juga Coba ngepress di arah Top nya Langsung di ulti saja Apakah Chow bisa pulang disini Tinggal satu hit Masih bisa survive Permainan yang baik Dari seorang Chow Si Embi ya Yang makanya Wow Bahaya nih Chow nya Dari tim Yusi Memang kita lihat Chow nya cukup pintar Cukup lentur Cukup besit Cukup licin ya Oke Lesley Perlahan demi perlahan Mencoba mencari Farmingan ya Oke Apakah ada arah Buat diamankan oleh Jalan Super Tapi dua hero connect Langsung dua F-Dragon Hilang begitu saja Cukup Cukup baik ya Cukup baik ya Rotasi Ganking dari tim Yusi Sama sekali gak ada celah Tapi di arah top lane Aldous pun hilang ya Apakah turret Atas bisa diamankan Jalan Super Harusnya sih bisa ya Oke Cukup baik Dari Silvana Turtle masih free disini Apakah langsung diamankan Masih dijaga ketat Oleh Chow Oke Nice Lesley Lesley nya connect langsung Wah kita bingung nih guys Jual beli serangan Masih terjadi di arah Mid game ini ya Early ke mid game guys Oke Oke Lima Nice Lentur sekali Langsung connect ke Popol dong Langsung hilang begitu saja Popolnya Cantik sekali permain dari Chow ya Tapi masih bisa di Wow Sakit Tapi Lesley connect Luoy connect Hati-hati Memang beda rasanya tim juara ya Kita nontonnya pun juga agak sedikit membingungkan Pergerakan dari Tim UC sendiri juga Gak bisa ketembak guys ya Kalau sampai light game Menguntungkan banget untuk Flashlight sama Maldos Iya Tapi kayaknya gak bisa sampai light game Ini udah selesai sih Karena kita lihat dari Farmingan tim Jarul Super sendiri pun Juga kurang maksimal ya Walaupun memang Esme nya dijadikan Hyper disini Oh ternyata dari sini Sylvana Sylvana yang unggul goldnya ya Berbeda tipis Sekitar 200 gold Tapi itu Untuk keseluruhan sih Unggul tim UC ya Dengan 15.000 gold Yang udah dikumpulkan Mungkin kayaknya untuk Mempercepat itemnya jadi Woh Licin sekali Alice terlalu licin Tapi gak bisa pulang juga Gak bisa pulang ya Cownya di arah top lane Sepertinya Masih menjaga Oh tidak Gak ada orang ternyata Coba melintasi Turret yang ada Oke Turtle diamankan oleh Tim Jarul Super Ya Light game itu apa bang Light game itu Ya game yang udah di atas Menit 5 10 ke atas ya Ke 5 arah 15 menit Itu udah masuk light game Sebenernya Oke Yo yang baru mampir Sekali lagi teman-teman Mana semangatnya Lemes banget Yo bantu like Bantu share lagi ya Mana pendukung dari UC Yo kasih semangat Dari Jarul Super juga Mana semangatnya Karena kalau kalah Di match kedua ini Otomatis Jarul Super Akan angkat copper guys Oke Nice Esmeralda Double kill Double kill Triple kill ke Esmeralda Esmeralda bisa triple kill Sepertinya Tapi masih di stun saja Oleh Alice Cantik sekali Permain dari Alice Walaupun memang harus hilang Tapi lihat Leonya connect Tapi masih bisa dipentul-pentul Nice teaming Dari seorang Lesley Nice teaming Aldous ada Esmer Kok beli Athena Ya Suka-suka Suka-sukanya dia ya Dia membeli Athena Seat mungkin untuk Ke arah Silvana Dari segi gold Masih tertinggal Setinggal hampir 600 gold UC tertinggal Hampir 600 gold Tapi sih Ini bukan hal yang Sulit buat UC Karena kita tahu UC sendiri punya hero-hero Yang punya critical damage Cukup besar Oke Oracle udah diamankan oleh Chow Oke Aldousnya Konek kemana kah Oh ternyata Hanya sekedar Tapi di atas Lord sudah mulai muncul Pergerakan dari UC Cukup rapi sekali ya FMS sudah main belum? Nanti di partai Terakhir ya UC akan FMS akan Berhadapan dengan Elf ya Oke Apakah disini Kupa akan hilang? Oke Kupanya lenyap langsung Tapi lihat Farsanya begitu Sakit Turet udah hilang Lihat Alice-nya Nice Esmeralda cukup baik Bergerakan Double kill Oke Double kill dari Seorang Esmeralda Triple kill kah disini? Triple kill Esmeralda cukup baik Apakah Lord langsung Diamankan? Karena kita lihat Chow-nya juga Sekarat disini guys Chow-nya juga Cukup sekarat Tapi masih bisa Survive Hanya di recall-recall Takah jahir kawan bang Habis ini di partai kedua Cek aja jatuhannya di deskripsi ya guys ya Cek di deskripsi ya Squad open kah ini bang? Langsung gabung di grup PA aja ya Area ya Di grup PA kita ada beberapa temen-temen Yang open Squad juga Oke Legendary dari seorang Esmeralda Cukup baik Cukup baik ya Oke Arah buff Diamankan oleh Esmeralda Untuk jadwal temen-temen Bisa cek deskripsi video ini ya Di tab aja videonya Disitu udah gue tulis Untuk jadwal Partai Tim mana saja Akan bertanding malam ini Dan malam ini Kita akan Menampilkan Empat partai Pertandingan Di 16 besar guys ya Oke Gold masih cukup bersaing Kill pun juga cukup bersaing Turret pun juga bersaing ya Cukup baik perlawanan Dari jarum super sendiri ya Masih dicolak-colek Sepertinya Menunggu momen Yang tepat Dari seorang Oke Lihat Selainnya Konek kemana Di arah botnya Langsung diganking Ternyata Kita lihat Colnya memancing 3 hero Dari tim jarum super Apakah langsung Lord diamankan Disini Karena kita tahu Dari tim ini sendiri Tidak membawa retri ya Mungkin hanya Sekedar clear minion Coba farming kembali ya Coba setup-setup lagi Menunggu momen Yang tepat Untuk Men Akhiri game Match kedua ini ya Legendary Legendary Dari seorang Esmeralda Legendary Cukup baik 14 14 Connect Aldosnya Ke Silvana Tapi Demek dari Leslie Pun juga cukup sakit Oke Sakit sekali Esmeralda Nice Timing dari Esmeralda Langsung melihat Pergerakan Leslie Yang cukup bebas Disitu Bisa selamat Aldosnya Kita lihat Masih ada Luoyi disini Masih bisa bertahan Tapi Demeknya Cukup sakit Langsung Langsung hilang Langsung hilang Begitu saja Tapi salah tendang Coknya Salah tendang Hanya sekedar Menyingkirkan Esmeralda Dari Jonah Pertahanan Pertahanan Disini Dari sini Double kill Cukup sakit Tapi Tidak bisa bertahan Lama Aldos Masih bisa digigit Digigit Double kill Wow Kerugian dari tim Musik sendiri disini Tiga hero Tiga hero Tiga hero terpink Of oleh tim Jarum super Tiga untuk dua Dan lord Diamankan Oleh tim Jarum super Nice Luoyi Follow up Demek yang cukup baik Walaupun memang tadi Agak sedikit Dictivity Kemungkinan bertahannya Untung masih ada Demek dari seorang Luoyi Langsung gak dikasih pulang Lord sudah berjalan Di arah top lane Dari tim Yusi Ayo teman-teman Sekali lagi Jangan lupa jempolnya Ini yang nonton Udah 65 Tapi jempolnya Masih 31 Ayo teman-teman Jangan lupa jempolnya Nanti di 300 jempol Kita akan giveaway Skin epic Oke lord mulai Masuki pertahanan Dari tim Yusi Parsanya juga Mulai Mencoba Menyinggol-nyenggol Tapi langsung Di way of dragon Oleh Chow Satu hit lagi Satu hit lagi Masih bisa survive Masih bisa survive Esmeraldanya Nice Pertahanan dari Seorang Dari tim Yusi ya Sedangkan Aldosnya Mencoba ngepush Di arah mid Oke Satu turret Diamankan Wow Masih belum bisa Ketebak ya Dan segi god pun Dan kill Masih coba Jual beli serangan Walaupun ya Turretnya juga Cukup sama ya Lima sama Turretnya udah Dihancurkan oleh Masing-masing tim Buka list Turnamen lagi Kapan bang Ditunggu Di partai final Nanti ya Kita akan Infokan season keempat Nanti di partai final Setelah partai final Maksudnya Oke Lui-nya connect Apakah disini Bisa langsung Aldos Nyelesaikannya Oke Aldos Satu kill Oke Dua hero Hilang Apakah Aldos Bisa mendapatkan Kupa disini Oke Double kill Tersisa Dua hero Dari tim Jarum super Ini yang kita bilang guys Masuki arah late game Jarum super Udah gak bisa Ngapa-ngapain ya Udah ada Tukang geprek Dari Nestle juga Udah Karena si Helbert Langsung di geprek Masih ada Ulti dari seorang Silvana disini Dengan adanya Turret Oke Hanya memecahkan Immortal dari Seorang Chow Mega kill Apakah ini Jadi end Dimatch kedua Menyisakan Seorang Leomort sendiri Untuk Menahan Base Dari tim Jarum super Ini tim Langsung kamu Digrupe aja ya Ada berapa Tim dari Kazama Yang open Member Untuk Labar Push rank Ataupun Ikut turnamen ya Stay aja Di grup Kazama Gaming guys Sahabat Kazama Siap Menampung Tanda putih Teman-teman yang mungkin Bosan solo Gitu ya Campe Lost track Gambung aja Di grup Sahabat Kazama guys Linknya ada Di deskusi video ini ya Oke Kita lihat Gambung aja Ini semakin Semakin lama Semakin lama Aldous Akan semakin Pedih Ditambah Hit dari Lesley Udah kayaknya Nggak ngotak banget Lihat Demacknya Udah 2200 Oke 2700 Demack yang Cukup besar ya Wow Chow nya langsung Flicker Nice Ini si Hathor yang bagus Dari seorang Chow Ya Apakah ini jadi End akhir Dari match kedua Kaldos hanya Mencancel Pergerakannya Nggak memaksakan Diri ya Nice Wuis Duretnya cukup Tebal juga Ternyata ya Apakah memakai Lord atau tidak Kayaknya sih Langsung Di end disini Kita lihat SP nya juga Nggak bisa Ngapain Ditambah Ada Elise Yang nyedot-nyedot Kayak pampir disini ya Nice Dari seorang Kaldos Oke Wow Ternyata Gue pikir tadi SP nya masih bisa bertahan Ternyata tidak bisa bertahan Sama sekali Lihat sekali Geprek dong Parsa ngilang Dari peredaran Langsung guys Oke Akhir dari Partai pertama kita Dan Dimenangkan oleh Team Unknown Champion Selamat buat Team UC Lolos ke delapan Besar Untuk Jarum Super Aldosnya cukup Baik guys Oke Selamat buat Team UC Dan untuk Jarum Super Coba lagi Di season berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa